Menteri PPN Kepala Bapenas Suharso, Mono Arfa, mengatakan polemik tapera bisa dibahas kembali. Menurut Suharso, gagasan awal tapera adalah sukarela, bukan wajib. Suharso mengatakan ide awal tapera muncul di masa dirinya menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Menurut Suharso, APBN tidak bisa memenuhi kebutuhan perumahan, sementara permintaan atas rumah terus naik. Namun, Menteri Suharso mengatakan gagasan awal tapera bersifat sukarela. Karena itu, jika Undang-Undang Tapera yang saat ini bergulir memicu polemik, maka pemerintah bisa membuka pembahasan ulang. Tapi ini kalau dalam Undang-Undang saya dengar sudah wajib ya, putangannya sudah wajib. Jadi bukan altruistik yang tadi bapak bilang ya? Iya, tidak altruistik. Sebenarnya kalau memang mau dibahas kembali, dibicarakan, kenapa tidak menurut saya? Karena kan ini kan negara yang bisa mengundang partisipasi ya kan? Apalagi kalau Pak Jokowi kan senantiasa meletakkan telinganya itu di jantungnya rakyat. Jadi dengar gitu, oh apa yang begini, kalau kurang gimana dan seterusnya. Kenapa tidak ya, menurut saya? Karena asal-muasanya seperti itu ya, untuk, karena yang namanya nabung, saya tanya. Kalau ada yang menabung itu dipaksa nggak? Ya, harusnya saya lah. Nah, kata menabung itu sendiri bukan kata yang punya definisi memaksa. Memaksa, gitu ya, menabung loh ya. Iya kan? Jadi misalnya gini, saya waktu pernah ditanya kayak gini, saya bilang contoh lah tabungan haji. Orang yang mau punya kepentingan naik haji, dia nabung. Satu ketika, dia bisa naik haji. Nah ini satu ketika, dia bisa beli rumah. Sesuai dengan kapasitas dia untuk menabung. Dan, yang paling penting di ide TAPERA ini adalah ada kepercayaan publik kepada pengelola duit, pada yaitu pemerintah. Atau mungkin swasta atau apa. Yang sedipinan rupa dia harus memproduktifkan sehingga mereka nabung ada artinya. Terima kasih.